Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Sesungguhnya permulaan dari hidayah Dohirotut taqwa Permulaan dari hidayah yaitu Dohirotut taqwa Taqwa yang nampak terlihat secara kasat mata Ini bidaya Contoh misalkan Sebagai wujud kita mengamalkan ilmu yang ada dalam kita bidaya Secara konkretnya Kita harus menjadi seorang hamba yang taat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Perintah yang sederhana yang menjadi aktivitas rutin kita adalah sholat Minimal sholat kita itu berjamaah Ini namanya Dohirotut taqwa Terus waktunya puasa Romandun kita juga puasa Kemudian waktunya zakat kita zakat Kemudian ketika ada kesepanan untuk haji Ya dia akan haji Ibadah-ibadah yang aspek dohir Ini harus dijalankan Sekalipun dalam tahap awal ini Ya tentu masih sulit yang namanya menghilangkan penyakit riak tadi Ya tapi itu dinamika Proses awal Ya selalu mengalami kondisi yang seperti itu Tapi Secara Nyata bahwa dia dalam menjalankan Perintah Allah Dan Rasulnya Itu dijalankan secara Nyata Maka ini disebut Permulaannya Yaitu Dohirotut taqwa Taqwa Yang Nampak secara Lahiriya Jangan sampai Kalimat ini penting Karena untuk menghindari Terjadinya praktek Ya di kalangan para Orang-orang yang sedang belajar tasawuf itu Karena saking Ideologisnya Takut dengan riak Sampai jamaah ke masjid itu tidak berani Ini dikhawatirkan kalau Tidak diikat dengan kalimat Dohirotut taqwa Setelah memahami penyakit riak tadi Khawatirnya Mau sholat ke masjid Dia takut Kenapa takut riak Mau aktivitas di luar takut riak Sementara ini Adalah tantangan Sebagai Seorang salib Bagaimana kita ibadah ke masjid tanpa riak Kan tinggal Membalikkan begitu saja Yaitu dengan Menghilangkan akar-akar Dari riak itu Tentu menghilangkan akar-akar ini Tadi ada dinamikanya Awalnya kita mungkin bisa selamat Riak datang lagi di tengah sholat Riak datang lagi di akhir sholat Tapi dengan kesungguhan kita Insya Allah Kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Dapat menundukkan Mengalahkan potensi penyakit Atau virus riak yang ada di dalam diri kita Jangan sampai Tadi kita belajar Tasawuf Karena baru Ngaji soal riak Mau ibadah keluar Takut riak Mau sudakoh takut riak Padahal itu solusinya gampang Yaitu mencerabut akarnya Dari dalam diri kita Kemudian kita lakukan amal ibadah Dengan prinsip Bismillahirrahmanirrahim Waniha ya Tuhan Dan bermula puncaknya Hidayah Itu batin atau takwa Yaitu takwa Dari aspek batin Jadi bidayah permulaannya itu Aspek eksoteriknya Yaitu Ibadah ketakwaan Yang sifatnya lahiriah Ya eksoterik Kemudian yang kedua Puncaknya Yaitu aspek esoterik Aspek batinnya Ketakwaannya Sudah Meliputi Dohir dan batin Andai dia Solat di masjid Itu Hatinya terjaga Sudah tidak ada Ria Ujub Dan takabur Jadi aspek Dohirnya Dilaksanakan Aspek batinnya Juga Dirasakan Jadi Integrasi antara aspek Lahir dan batin Dalam ibadah ini penting Karena Kalau orang yang belum Tersentuh ilmu Ilmu tasawuf Seperti ini Itu sangat sulit Untuk bisa Melepaskan diri Dari Penyakit ria Itu sangat sulit Mau mencoba Menghindari ria Muncul ria Dan itu terus Kayak apa ya Kayak Sudah terbelit Tapi kalau Dia belajar ilmu Tasawuf Belajar ilmu Hakikat Belajar ilmu Tauhid Tau persis Akar Dari ria Itu apa Nah kemudian Akar ini Dicerabut Nah sehingga Dalam ibadahnya Sudah Tidak ada Virus-virus Ria Ujud Dan Takampur Nah Integrasi Antara aspek Esoterik Dan Esoterik Aspek Zohir Dan aspek Batin Inilah yang Sesungguhnya Yang dimaksud Yaitu Sebagai syariat Yang kafah Ajaran Nabi Yang Diajarkan Ya pada Zaman Nabi Kemudian Turun Para sahabat Turun Kepada Para Tabiin Ya sampai Para ulama-ulama Ahali Torekoh Ulama-ulama Ahali Tasawuf Jadi tujuan Kita belajar Inulm Tasawuf Ini supaya Kita memahami Kekurangan-kekurangan Yang ada Di dalam Diri kita Nah Kalau tidak ngaji Seperti ini Ya Bagaimana Memahami Dohir Itu takwa Dan batin Itu takwa Ternyata Ada ketakwaan Yang aspek Dohir Ada ketakwaan Yang aspek Batin Dan dua-duanya Ini satu kesatuan Yang tidak bisa Dipisahkan Falah Akibata Ya Maka Tidak Ada Yang disini dijelaskan Aila Gonimah Gonimah Itu ya Herta Kekayaan Kecuali Dengan Takwa Jadi Tidak ada Yang paling Berharga Dalam hidup Kita ini Kecuali Menjadi Pribadi Yang bertakwa Tapi Takwanya Meliputi Aspek Dohir Dan Aspek Batin Wala Hudan Dan Tidak ada Petunjuk Inla Lil Mut Takihin Kecuali Bagi Orang Yang bertakwa Jadi Tingkatan Hudan Petunjuk Ini juga Ada Ada Orang Yang diberikan Anugerah Hidayah Itu Hanya Di level Kulit Di level Aspek Dohir Contoh Ya Dia Tiba-tiba Menjadi Pribadi Muslim Yang taat Tapi Kemuslimannya Ketaatannya Ini Masih Sebatas Ketaatan Yang sifatnya Zohir Solat Sih Rajin Puasa Rajin Tapi Dia Belum Mengenal Tentang Penyakit Penyakit Batinnya Yang Bisa Menggerugoti Amalnya Nah Ini Jangan Sampai Kita Sudah Diberikan Hidayah Secara Dohir Tapi Tidak Disempurnakan Dengan Aspek Batin Ya Maka Kalau kita Menyadari Oh iya Ternyata Ada Aspek Batin Yang Perlu Kita Pelajari Dan Perlu Kita Amalkan Sebab Untuk Mencapai Kesempurnaan Amal Dohir Dan Batin Ini Harus Seiring Sejalan Jadi Orang Yang Mendapatkan Petunjuk Yang Sempurna Yang Lahir Batin Itu Ya Kecuali Orang-orang Yang Bertakwa Nah Yang Bertakwa Tadi Yang Memiliki Pengertian Takwa Dari Aspek Lohir Dan Takwa Dari Aspek Batin Wat Takwa Dan Bermula Takwa Ibarotun Itu Ibarot An Imtisa Li Awamir Lah Yaitu Dari Menjalankan Perintah Perintah Allah Ta'ala Maha Tinggi Wajtina Binawah Hihi Dan Menjauhi Larangan Larangannya Ini Definisi Takwa Secara Umum Jadi Apa Itu Takwa Takwa Yaitu Menjalankan Apa Yang Telah Diperintahkan Oleh Allah Dan Menjauhi Apa Yang Dilarang Terus Fahuma Fahuma Maka Bermula Perintah Dan Larangan Kismani Itu Ada Ada Dua Bagian Wah Dan Ingatlah Ana Bermula Aku Aku Ini Maksudnya Musonif Yaitu Imam Gozali Usiru Aku Memberikan Isarat Ilaikah Kepadamu Dijumalin Dengan Beberapa Jumlah Mukhtah Sorotin Yang Ringkas Min Dohiri Ilmi Takwa Dari Dohirnya Ilmu Takwa Vilkismani Dalam Dua Bagian Jami'an Semuanya Yaitu Berkaitan Dengan Dohiri Ilmu Takwa Ini Dijelaskan Disebut Dengan Adab Fittoah Jadi Ada Etika Atau Adab Dalam Ketaatan Wa Adabun Fitarkilmaasi Dan Adab Dalam Meninggalkan Maksiat Dari Penjelasan Ini Dapat Kita Pahami Bahwa Takwa Yang Tadi Disampaikan Oleh Imam Gozali Itu Adalah Takwa Secara Umum Melaksanakan Perintah Allah Menjauhi Larangannya Kemudian Oleh Para Sufi Oleh Para Penggaji Tasawuf Tarikat Di Perdalam Lagi Tidak Sebatas Menjalankan Perintah Perintah Dan Larang Yang Lohir Tapi Juga Meliputi Aspek Batin Aspek Batin Inilah Yang Menjadi Konsen Orang-orang Yang Belajar Ilmu Tasawuf Khususnya Tasawufnya Imam Gozali Dan Yang Lain Lain Kalau Aspek Dohir Jelas Rujukanya Adalah Ilmu Fikih Semua Ibadah Sudah Ada Aturannya Kan Tetapi Aspek Batin Ini Sudah Ya Dibuat Sebuah Klasifikasi Ya Oleh Para Ulama Tasawuf Sehingga Dengan Mengkaji Ilmu-ilmu Tasawuf Ini Kita Bisa Mengerti Memahami Oh Ya Ternyata Ada Aspek Batin Dalam Ketakuan Ini Yang Harus Kita Laksanakan Maksiat Tidak Sebatas Maksiat Dohir Maksiat Fisik Tapi Ada Juga Maksiat Batin Menjalankan Perintah Allah Tidak Sebatas Menjalankan Sholat Secara Fisik Yang Dimulai Dengan Takbir Hingga Salam Tapi Ada Subtansi Sholat Yang Dijelaskan Oleh Al-Quran Yaitu Inna Sholat Al-Lidhikri Sesungguhnya Sholat Itu Menyaku Maka Dalam Praktiknya Orang-orang Ahli Torekoh Itu Melatih Diri Dengan Memperbanyak Zikir Supaya Ada Kesadaran Untuk Selalu Ingat Kepada Allah Ini Juga Bagian Dari Ketakwaan Yang Dari Sisi Aspek Batin Duhal Duhal Tadi Sudah Saya Sampaikan Berkali-kali Tidak Bisa Dipisahkan Sebab Kalau Dipisahkan Pasti Akan Muncul Masalah Contoh Kalau Orang Hanya Belajar Aspek Duhir Ilmu Duhir Ilmu Fikih Tidak Dibarengi Dengan Ilmu Tasawuf Itu Sudah Dijelaskan Oleh Para Ulama Gampang Menjadi Fasik Gampang Menjadi Munafik Tapi Sebaliknya Kalau Orang Belajar Ilmu Aspek Batin Tidak Mau Belajar Ilmu Fikih Gampang Menjadi Zindik Ini Juga Bahaya Juga Maka Yang Ideal Adalah Dua Sisi Ini Saling Berjalan Aspek Luhir Fikih Juga Harus Diamalkan Aspek Batin Tesawuf Yang Menjadi Isi Atau Ruhnya Ini Juga Harus Diamalkan Selanjutnya Dalam Penjelasan Di Akhir Ini Imam Gozali Menjelaskan Soal Ketakuan Tadi Yaitu Perlunya Memahami Adab Adab To'ah Yaitu Adab Dalam Ketaatan Yang Kedua Adab Fit Tarkil Masih Adab Meninggalkan Segala Kemaksiatan Baik Maksiat Dohir Maupun Batin Dan Yang Ketiga Yaitu Adab Suhbah Adab Etika Dalam Bersuhbah Suhbah Itu Mencari Partner Teman Yang Sejalan Yang Seiring Yang Selalu Bisa Mengajak Untuk Ketakuan Ini Namanya Adab Suhbah Jadi Mencari Partner Teman Sahabat Yang Bisa Menjadi Sahabat Yang Bisa Menunjukkan Jalan Menuju Om Paling Tidak Memotivasi Paling Tidak Mengingatkan Kita Untuk Jalan Bareng Menuju Om Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kalau Tidak Dibarengi Dengan Adab Suhbah Ini Kurang Sempurna Contoh Misalkan Dalam Hidupan Sehari Hari Kita Perlu Partner Diskusi Kita Perlu Partner Teman Untuk Ngobrol Apalagi Kalau Ilmunya Terkait Dengan Tasawuf Hakikat Ini Juga Perlu Teman Yang Frekuensinya Sama Sejalan Kalau Frekuensinya Tidak 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 Akan Nyambung Contoh Kita Frekuensinya Sedang Naik Di level Ilmu Tasawuf Ilmu Hakikat Kemudian Ada teman Diskusi Yang Levelnya Orientasinya Hanya Ilmu Lahiriya Ilmu Ilmu Fikir Ini Ibarat Frekuensi AM dan FM Tidak Bakalah Nyambung Maka Perlu Ini yang disebut Ada Sufah Itu mencari Partner Teman Yang Bisa Bersama Sama Untuk Menuju Allah Subhanahu Wattala Nah Ini Akhir Dari Penjelasan Imam Gozali Kemudian Berikutnya Ini Akan Membahas Al-Qismul Awal Fit To'ah Jadi Pembagian Yang Pertama Terkait Dengan Ketakwaan Yang Dibahas Oleh Imam Gozali Yaitu Tentang Ketakwaan Karena Ini Pembahasannya Cukup Panjang Kalau Kita Bahas Ini Perlu Satu Kali Pembahasan Kalau Kita Lanjutkan Ya Paling Hanya Dapat Berapa Baris Maka Sebagai Gambaran Tentang Pembagian Yang Pertama Terkait Dengan Ketaatan Ini Imam Gozali Membagi Tentang Melaksanakan Perintah Allah Itu Itu Ada Yang Berupa Faro'id Kewajiban Seperti Solat Puasa Zakat Haji Ini Faro'id Yang Fardu Fardu Atau Disebut Rukun Islam Wanawafil Dan Juga Yang Sunah Sunah Jadi Di sini Imam Gozali Sudah Memberikan Pondasi Yang kuat Bagi Para Salik Kalau Pondasi Ini Nanti Bisa Dibangun Secara Kokoh Dalam Pemahaman Ilmu Dalam Praktik Amalia Suatu Ketika Kemasukan Ilmu Ilmu Yang Tingkatannya Lebih Tinggi Seperti Ilmu Hakikat Ilmu Tentang Wujud Ilmu Tentang Tajali Ilmu Tentang Tarok Itang Azul Itu Tidak Akan Goyah Ibarat Bangunan Itu Sudah Kokoh Tapi Berbeda Dengan Orang Yang Belajar Tasawuf Tidak Didasari Dengan Kitab Bidayah Ujuk Ujuk Misalkan Langsung Naik Kalau Kitab Nusantara Itu Kitab Durun Nafis Itu Pasti Dalam Praktiknya Nanti Akan Terjadi Ketidak Seimbangan Karena Tidak Dibekali Dengan Ilmu Pondasi Ini Maka Saya Baru Paham Kenapa Dulu Sahyasir Al-Qutmani Seorang Ulama Besar Dari Damascus Ketika Datang Kesini Saya Diminta Buka Kitab Ehya Terus Setelah Itu Beliau Memberikan Penjelasan Sebelum Ngaji Ehya Ngaji Dulu Bidayatul Hidayah Ternyata Disini Rahasia Rahasianya Luar Biasa Bagi Seorang Salik Dalam Menuju Allah Pondasi Bidayatul Hidayah Ini Menjadi Penting Sekali Sebab Ketika Pembahasan Pembahasan Sudah Mulai Tinggi Itu Tidak Akan Merusak Berbeda Dengan Orang Yang Tadi Tidak Memiliki Dasar Pengetahuan Soal Soal Syariat Yang Tidak Ngerti Apalagi Kitab Bidayah Ini Tidak Ngerti Ujuk Langsung Bahas Ilmu Hakikat Tentang Hakikat Wujud Akhirnya Berbahaya Juga Apalagi Tidak Memahami Akidah Asyariah Maturidiyah Hadis Itu Banyak Sekali Yang Mabuk Mencampur Aduk Antara Yang Hak Dan Yang Batil Dan Berdampak Ya Pada Praktek Tarikus Syariat Meninggalkan Syariat Bahkan Mengabihkan Syariat Menganggap Tidak Penting Syariat Nah Ini Plus Minusnya Kalau Belajar Ilmu Hakikat Tidak Didasari Dengan Bondasi Yang Kuat Dari Paroid Denawafil Ini Nanti Akan Dibahas Secara Lebih Detil Itu Sebagai Gambaran Saja Mudah-mudahan Dengan Pemahaman Bahwa Ada Perintah Yang Harus Kita Laksanakan Terkait Kewajiban Dan Yang Sunah Kalau Kita Sudah Paham Posisi Yang Faroid Itu Seperti Apa Posisi Yang Sunah Itu Seperti Apa Kalau Kita Sudah Paham Itu Oh Kita Ngerti Orientasinya Itu Kesana Kita Menjalankan Yang Faroid Juga Ngerti Orientasinya Kemana Begitu Juga Pada Saat Kita Menjalankan Yang Sunah Kita Juga Semakin Semangat Karena Ngerti Ilmunya Ngerti Arah Ini Pembahasan Cukup Panjang Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Pada Pengajian Minggu Yang Akan Datang Mudah Mudah Pengajian Bidayah Ini Bisa Memberikan Pencerahan Dan Manfaat Buat Kita Terima Kasih Kita Lanjutkan Pengajian Berikutnya Yaitu Kitab Ikhya Ulumudin Kasih Pes Kek Kek